Situasi yang dihadapi Feng Hao saat ini telah mengejutkan seluruh dunia penglai, termasuk semua ahli dari benua seratus ras. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Feng Hao sedang menghadapi murka surga di dunia penglai. Banyak ahli sudah bisa merasakannya. Adapun dua penguasa dari benua seratus ras, mereka secara alami dapat merasakan bahwa Feng Hao menghadapi murka surga dengan metode mereka sendiri. Awan kesengsaraan hitam menutupi seluruh langit saat tekanan yang sangat mengerikan memenuhi seluruh kota cakrawala tinggi. Dalam keadaan seperti itu, meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa murka surga akan segera menimpa mereka. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, suara guntur tiba-tiba terdengar. Sambaran petir yang menyilaukan meliuk seperti naga sejati dan mendarat dengan keras di Immortal Stepping Tower. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan sambaran petir turun. Yang aneh adalah sambaran petir tersebut tidak meledak saat turun. Sebaliknya, ia mempertahankan penampilannya, seolah-olah itu adalah tiang petir yang jatuh dari langit. Apa? Apa yang terjadi? Pada saat itu, bahkan Kaisar Yue tercengang melihat pemandangan ini. Ini benar-benar melampaui pemahamannya. Tidak kusangka sambaran petir akan menjadi seperti ini. Apalagi Kaisar Yue, bahkan Dr. Suan dan yang lainnya pun sangat terkejut. Adegan ini telah melampaui pemahaman semua orang, dan mereka tidak dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Langit masih dipenuhi awan kesusahan hitam, dan seluruh langit memberikan perasaan berat. Seolah-olah ada tangan raksasa ganas yang menghadap ke dunia di langit yang gelap gulita. Adapun sambaran petir, itu telah turun ke menara melangkah abadi. Tentu saja, Feng Hao juga mengangkat kepalanya. Tatapannya seperti seekor naga yang merobek kehampaan. Segera, seekor naga petir merobek langit dan muncul di hadapannya. Sambaran petir ini juga mendarat di dalam Immortal Stepping Tower, namun tidak menyebabkan kehancuran langsung. Sebaliknya, hal itu tampaknya terhenti. Dari waktu ke waktu, ia berkedip-kedip seperti ular tipis berwarna perak yang melesat melintasi langit. Feng Hao tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang menatap sambaran petir saat dia perlahan berjalan ke depan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengibarkan pakaiannya. Setelah berjalan sejauh tertentu, Feng Hao berhenti. Dia diam-diam menyaksikan pemandangan kilat saat senyuman tipis muncul dari sudut mulutnya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara datar, kamu adalah dao surgawi. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Sejak zaman kuno, apa yang disebut jalan surga tidak ada artinya di mata orang biasa. Namun, Feng Hao dapat melihat langsung jalan surga hari ini. Tidak ada jawaban, tapi wajah Feng Hao masih dipenuhi rasa percaya diri. Dia dengan acu-ta-acu berkata, saya tahu saya tidak bisa lagi terus bersembunyi. Anda telah memperhatikan saya sejak saya menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Hanya saja Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan melawan saya. Feng Hao-an tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kenyataannya, tidak ada satupun suara di lautan petir yang menjawabnya. Semua ini sangatlah aneh. Karena adanya hukum, kamu tidak bisa membunuhku secara langsung. Tidak, harus dikatakan bahwa kamu tidak bisa membunuh makhluk hidup apapun. Kamu hanya dapat menggunakan beberapa metode lain untuk menemukan celah dalam hukum dan memastikan hal-hal tertentu. Menghilang, Feng Hao mengangkat bahu. Dia menatap lurus ke arah sambaran petir dan berkata, itulah yang ingin saya lakukan. Sekarang saya ingin maju, satu-satunya metode yang dapat Anda gunakan adalah membuat kesengsaraan surgawi semakin mengerikan dan mengubah saya menjadi abu. Feng Hao terdiam setelah mengatakan itu. Dia menatap lurus ke arah sambaran petir seolah sedang berkomunikasi dengannya. Beberapa saat kemudian, Feng Hao dengan lembut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Meskipun kamu masih belum menunjukkan dirimu, aku sudah menebak keberadaanmu. Sejak awal, kekacauan di wilayah terlarang dan pertarungan di wilayah naga adalah bagian dari rencanamu. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini, jelas bahwa rencanamu selalu gagal karena keberadaanku. Feng Hao perlahan berkata, selain itu, Anda telah menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi di pegunungan fenomena segudang untuk memastikan bahwa saya adalah pelaku di balik klon Anda yang melekat pada kesengsaraan surgawi di benua seratus ras. Mendengar kata-kata Feng Hao, kilatan petir tiba-tiba menjadi bergejolak. Dalam sekejap, itu seperti lautan luas yang bergelombang tanpa henti, memberikan perasaan yang sangat mengamuk. Kamu menjadi marah karena dipermalukan. Feng Hao segera mulai tertawa terbahak-bahak. Dia dengan dingin menatap sambaran petir di depannya. Dia tahu betul bahwa dao surgawi pasti tersembunyi di dalam sambaran petir. Kali ini, dao surgawi tidak berencana menyembunyikan apapun karena ia sudah merasakan keberadaan Feng Hao ketika dia menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi di pegunungan fenomena segudang. Akibatnya, Feng Hao secara alami dapat menebak bahwa dao surgawi akan turun sekali lagi untuk menghadapinya begitu dianaik. Namun, kemunculan langsung dao surgawi kali ini jelas melebihi ekspektasi Feng Hao. Bersamaan dengan suara Feng Hao, dao surgawi yang tersembunyi di dalam petir tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang dimilikinya. Segera setelah itu, semua ahli di dunia penglai merasakan hati mereka bergetar. Semua orang memandang ke langit dengan ketakutan. Seolah-olah langit akan turun, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kali ini, kamu telah mengganggu kemurkaan surgaku sekali lagi. Harga yang harus kamu bayar adalah jika aku berhasil selamat dari kemurkaan surga ini, aku akan memperoleh kemampuan yang bahkan lebih mengerikan daripada guru ilahi biasa. Ini setara menukarkan. Feng Hao terkekeh sambil menatap sambaran petir. Karena itu masalahnya, izinkan saya melihat apakah saya dapat selamat dari kesengsaraan surgawi dan menjadi keajaiban pertama dalam puluhan juta tahun terakhir. Aura Feng Hao langsung meletus. Saat menghadapi dao surgawi, dia pernah ragu-ragu dan panik, namun pada akhirnya, dia memilih untuk menghadapinya dengan tenang. Bukankah tujuan akhir jalur kultifasi mereka adalah menentang langit? Jika surga menginginkan mereka mati, mereka tidak akan mati. Jika surga menginginkan mereka mati, mereka tidak akan mati. Itu adalah alam tertinggi yang sebenarnya. Sejak dia tahu bahwa dia mungkin menjadi sasaran dao surgawi, Feng Hao sudah memperkirakan situasi seperti itu akan terjadi. Sekarang dia menghadapi dao surgawi, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah tinjunya. Dia akan menggunakan tinju dan fisiknya yang kuat untuk menerobos semua rintangan. Ledakan. 2662. Di saat yang sama, langit di dunia luar tidak lagi sepi. Awan kesusahan hitam yang awalnya memenuhi seluruh langit telah berubah menjadi merah menyala pada saat ini. Pada saat ini, awan gelap kesengsaraan sepertinya diselimuti oleh lapisan api ilahi. Langit yang awalnya sangat gelap juga menjadi seterang siang hari. Apa? Apa ini? Kaisar musik tercengang ketika dia menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Situasi di langit membuatnya merasa ngeri. Seolah-olah kekuatan yang muncul di langit adalah kekuatan yang membuatnya gemetar dari lubuk jiwanya. Jangan tanya aku, aku juga tidak tahu. Namun uji mengangkat kepalanya saat dia melihat perubahan di langit. Sebagai perbandingan, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukanlah kemurkaan surgawi yang pernah mereka alami di masa lalu, tapi ini terasa lebih menakutkan bagi mereka. Ayo kita evakuasi. Evakuasi semua orang di kota Cakrawala tinggi. Kalau tidak, tak seorang pun akan mampu bertahan hidup di bawah energi ini. Kata dokter Suan dengan suara gemetar. Bahkan ahli sekuat mereka pun merasa takut dengan energi yang muncul di langit. Energi itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui, tapi itu lebih menakutkan dari apapun yang mereka ketahui. Kaisar Le juga merasakan betapa parahnya situasi ini. Dia melambaikan tangannya dan semua penggarap menara penginjak abadi pindah. Masing-masing dari mereka dengan cepat melintasi kota Cakrawala tinggi, memberingatkan semua orang bahwa mereka akan pergi. Segera, seluruh kota Cakrawala tinggi menjadi panik. Bahkan tanpa peringatan dari para ahli menara melangkah abadi, bahkan orang bodoh pun bisa merasakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di kota Cakrawala tinggi lebih lama lagi. Pada saat yang sama, di dunia penglai, beberapa keberadaan kuat yang tidak dapat dideteksi dalam keadaan normal juga merasa khawatir. Mereka semua memperhatikan semua yang terjadi di kota Cakrawala tinggi, tapi mereka tidak bisa melihat apapun. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan muncul. Di benua seratus ras, kebaikan surgawi yang berdaulat dan kekacauan primordial yang berdaulat saling memandang dalam diam. Setelah beberapa saat, kebaikan surgawi yang berdaulat dan kekacauan primordial yang berdaulat berbicara terlebih dahulu, apakah kamu tidak pergi ke dunia penglai? Grand Miss Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya meskipun kita pergi. Ini adalah jalan yang dia pilih sendiri. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memicu dao surgawi, dan konsekuensinya hanya dapat ditanggung oleh dia sendiri. Bahkan jika kita ayo pergi, kita hanya akan menambah sedikit abu pada bencana itu. Apakah kamu tidak takut kalau ada orang tua bangka yang akan mengambil tindakan melawannya? Penguasa surgawi dan baik hati menyipitkan matanya, menatap ke langit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika seseorang ingin membunuhnya, tentu saja akan ada seseorang yang melindunginya. Kita tidak dapat ikut serta dalam hal ini. Itu semua karma, Grand Miss Soverein berbicara dengan acuh tak acuh. Kali ini, dia seperti ahli dunia lain, seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Menghadapi sikap penguasa kekacauan primordial, penguasa baik dan jahat menganggupkan kepalanya, seolah-olah ada rahasia di antara mereka berdua. Tiba-tiba, penguasa surgawi dan baik sepertinya mengingat sesuatu. Ya, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Ya, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sang Grand Miss Soverein tertegun saat mendengar pertanyaan dari sang penguasa surgawi dan baik. Lalu, dia berkata dengan ragu, sejak aku kembali dari tanah terlarang, aku belum pernah melihatnya. Hem, mungkin itu hanya kesalahan persepsiku saja. Penguasa surgawi dan baik menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek diri sendiri. Pada saat ini, Feng Hao, yang berada di dunia penglai, tentu saja tidak tahu bahwa ada benih bencana yang diam-diam tumbuh di benua seratus ras. Begitu peluang muncul, hal itu akan membawa bencana yang tidak dapat dihentikan. Saat ini, kota Cakrawala Tinggi telah menjadi kota kosong. Semua orang sudah dievakuasi. Lagipula, siapa yang bisa muncul di kota Cakrawala Tinggi adalah orang biasa. Tidak peduli betapa lemahnya mereka, setidaknya mereka berada di alam suci. Selama perintah diberikan, mereka secara alami akan melarikan diri lebih cepat daripada orang lain. Setelah melirik menara melangkah abadi, Kaisar Ledan yang lainnya tidak membuang waktu dan memimpin para ahli menara melangkah abadi lainnya keluar dari kota Cakrawala Tinggi. Menghadapi langit dalam keadaan seperti itu, bahkan Dewa Ilahi pun tidak percaya diri. Langit merah menyala sepertinya terbakar dengan api Ilahi yang terus melonjak. Dari kelihatannya, itu bukanlah kesengsaraan surgawi yang akan turun, melainkan api surgawi yang akan membakar seluruh dunia. Pada saat ini, lelaki Tua Suanyuan juga melihat ke arah kota Lingqiao dan perlahan berkata, asal mula pencambukan surgawi. Pencambukan surgawi siapa itu? Ini benar-benar mengkhawatirkan kekuatan seperti itu. Ini adalah kekuatan yang hanya dapat ditemui ketika seseorang menjadi penguasa. Orang Tua Suanyuan, kamu seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bocah dari ras manusia itu. Pada saat ini, suara yang kuat tiba-tiba terdengar dari belakang lelaki Tua Suanyuan dan sosok yang juga memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan perlahan muncul. Tong Tian, penguasa lembah dao yang mendalam. Iya itu benar. Itu memang dia. Menurut apa yang aku tahu, dia sepertinya telah bertemu dengan Evil Immortal Sovereign. Setelah Tong Tian muncul, Hong Gu juga muncul. Sebagai salah satu penguasa puncak cakrawala tinggi, mereka bertiga sepertinya sudah sepakat untuk bertemu ketika sesuatu yang besar terjadi di dunia penglai. Iya, penguasa abadi yang jahat. Wajah Tong Tian tidak terlihat lebih baik ketika mendengar nama itu. Bagaimanapun, penguasa abadi jahat dan lembah dao yang mendalam memiliki dendam yang mendalam di masa lalu. Di masa lalu, penguasa abadi jahat hampir menghancurkan seluruh lembah dao yang mendalam sendirian. Jangan cemas. Dalam beberapa hari, seseorang dari sisiku akan melakukan perjalanan ke lembah dao yang mendalam. Selanjutnya, untuk masalah ini, teman lama, lembah dao mendalammu tampaknya cukup lemah. Bahkan pasukan Evil Immortal Sovereign bisa menyusup ke dalamnya, kata Hong Gu acuh tak acuh. Apa yang sedang terjadi? Tong Tian mengerutkan alisnya. Sebagai penguasa lembah dao yang mendalam, dia sangat tidak ingin mendengar tentang penguasa abadi yang jahat. Baginya, dia tidak sabar untuk menemukan lokasi Evil Immortal Sovereign dan menghancurkan mereka. Singkatnya, masalah saat ini adalah melindungi bocah itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa kita lakukan jika dia tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi. Tapi jika seseorang ingin mengambil tindakan melawannya setelah kesengsaraan surgawi berakhir, ketiganya kita harus menghentikan mereka, kata Hong Gu acuh tak acuh. Mengapa? Tong Tian mengangkat alisnya. Meskipun dia memiliki kesan terhadap Feng Hao, dia tidak berpikir bahwa Feng Hao layak mendapatkan perlindungan mereka. 2663 Pada saat ini, langit di atas kota Cakrawala Tinggi ditutupi lapisan awan merah menyala, seolah-olah lapisan api ilahi sedang menyala. Tidak ada gemuruh guntur yang menggemparkan bumi, juga tidak ada naga petir yang menyilaukan yang berguling-guling. Semua ini sangat sunyi dan aneh. Adapun Lehuang dan yang lainnya, mereka sudah mundur jauh dari kota Cakrawala Tinggi, jadi mereka tentu saja tidak perlu khawatir akan terpengaruh oleh fluktuasi energi. Ledakan Setelah beberapa lama, ledakan besar tiba-tiba memecah kesunyian. Awan kesengsaraan berwarna merah menyala di langit langsung berhenti bergulir, tapi yang menyambutnya adalah aura yang lebih menakutkan yang menyelimuti seluruh daratan. Aura yang menyala-nyala tiba-tiba menyebar, bahkan menyebabkan ruang terdistorsi secara perlahan. Bahkan Lehuang dan yang lainnya, yang berada jauh, mengerutkan alis mereka. Energi dalam tubuh mereka secara tidak sadar muncul ke permukaan, membentuk lapisan cahaya yang mengisolasi gelombang panas yang memenuhi udara. Seberapa mengerikan suhunya jika kita berada di tengahnya? Namo Muji mengernyitkan alisnya. Bahkan jika keberadaan di level mereka terasa begitu menakutkan, maka jika mereka tetap berada di kota Cakrawala Tinggi, mereka yang sedikit lebih lemah akan berubah menjadi abu jika mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Hanya langit yang tahu, kemurkaan surgawi yang dipicu orang itu telah melampaui pemahaman kita. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan hasilnya. Lehuang menggelengkan kepalanya saat ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Setelah suara yang memekakan telinga terdengar, awan kesusahan yang tak henti-hentinya bergejolak juga mengalami perubahan. Di bawah tatapan semua orang, cahaya ilahi berwarna merah menyala langsung turun dari awan kesusahan merah seperti meteor. Api ilahi itu sangat menakutkan, seolah-olah sebesar gunung. Saat turun, tiba-tiba ia terbelah menjadi empat pancaran cahaya ilahi yang memancar ke empat arah berbeda. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi roh suci yang menakutkan dan membawa kekuatan destruktif yang tak ada habisnya saat mereka dengan kejam menyerang menara melangkah abadi. Tangisan Burung Phoenix, Auman Naga, Auman Harimau, dan Auman Kura-Kura. Dalam sekejap, suara keempat makhluk hidup ini terdengar di kota Cakrawala Tinggi. Kali ini, api ilahi telah berubah menjadi empat makhluk hidup ini, berniat untuk menghancurkan seluruh menara penginjak abadi. Tepatnya, mereka ingin menghancurkan seluruh kota Cakrawala Tinggi. Makhluk hidup yang terbentuk dari empat api ilahi mengandung kekuatan yang cukup untuk meratakan seluruh kota Cakrawala Tinggi. Aktifkan Pembatasan Immortal Stepping Tower. Ekspresi Kaisar Yue tiba-tiba berubah. Ketakutan secara tidak sadar muncul di hatinya di hadapan makhluk yang terbentuk dari empat api ilahi, apalagi Feng Hao, yang akan menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan batasan menara penginjak abadi untuk membantu Feng Hao melawan untuk sementara. Ada pun hal lainnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat suara Kaisar Yue terdengar, beberapa ahli tiba-tiba keluar dari belakangnya, masing-masing memegang benda yang memancarkan cahaya ilahi. Namun, di bawah perlindungan mereka, benda-benda di tangan mereka juga memancarkan cahaya ilahi yang lebih menyelaukan. Detik berikutnya, pancaran cahaya ilahi tujuh warna yang mempesona muncul dari kota Cakrawala Tinggi dan membubung ke langit. Ini adalah batasan dari menara penginjak abadi, sesuatu yang dibuat secara pribadi oleh penguasa. Itu sangat menakutkan dan bahkan bisa memusnahkan semua makhluk di bawah Soverein Stage. Itu bahkan efektif melawan penguasa sejati. Di hadapan empat roh suci yang turun, batasan menara penginjak abadi melonjak ke langit dan bentrok sengit dengan mereka. Bang! Suara keras terdengar saat kekuatan api ilahi dan menara penginjak abadi meledak di langit. Cahaya menyelaukan muncul dari tabrakan dan memenuhi langit. Di menara penginjak abadi, Feng Hao mengangkat kepalanya dengan bingung. Dia sudah merasakan turunnya api ilahi, tapi sepertinya ada semacam kekuatan yang muncul dan membantunya melawannya. Dia segera merasakannya dan mengetahui bahwa Kaisar Yue diam-diam membantunya dan telah menggunakan batasan menara penginjak abadi untuk membantunya melawan sejenak. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Kali ini, tidak peduli siapa yang datang. Hanya kekuatannya sendiri yang bisa mengatasi api ilahi. Sosok Feng Hao sedikit bergerak dan muncul di luar menara penginjak abadi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya menakutkan di atasnya dengan takjub, sebelum dia mengeluarkan raungan panjang. Kaisar Yue, jangan gunakan kekuatan lain untuk membantuku. Bukan hanya itu tidak akan membantuku, tapi itu juga akan membuatku lebih banyak kesulitan. Suara Feng Hao yang keras dan jelas ditransmisikan ke telinga Kaisar Lei, menyebabkan dia tercengang. Namun, dia mengatupkan giginya dengan erat dan merenung sejenak. Karena Feng Hao mengatakan demikian, dia pasti punya alasannya sendiri. Mari kita hapus batasannya. Kaisar Yue melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ahli lain tidak perlu menggunakan kekuatan pembatasan. Mengapa? Namung Wu Ji dan yang lainnya bingung. Bukankah itu sesuatu yang bisa diblokir? Feng Hao berkata kita tidak bisa ikut campur. Kalau tidak, kita akan merugikannya. Kaisar Yue tersenyum pahit. Bahkan jika dia bukan orang yang menghadapi kekuatan ini, dia tahu bahwa Feng Hao berada dalam situasi yang sangat sulit. Yang lain saling bertukar pandang, menghela nafas, dan menggelengkan kepala mendengar kata-kata Kaisar Yue. Para ahli ingin mencabut kekuatan pembatasan tersebut, tetapi pemandangan yang mencengangkan terjadi. Pada saat berikutnya, cahaya menyilaukan di langit tiba-tiba padam, dan ekspresi orang-orang yang mengaktifkan pembatasan menara melangkah abadi tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, benda di tangan mereka yang memancarkan cahaya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Ini, Kaisar Yue tertegun, dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Kekuatan pembatasan telah langsung dihancurkan oleh awan kesusahan di langit. Ini tidak akan berhasil. Ini terlalu kuat. Kekuatan pembatasan tidak dapat menandinginya. Saat saya mencoba menariknya, itu langsung dihancurkan. Dr. Suan tersenyum pahit. Bahkan batasan yang paling dibanggakan oleh menara penginjak abadi tidak dapat menahan satu pukulan pun dari murka ilahi. 2664 Seiring dengan hilangnya batasan Immortal Stepping Tower, cahaya menyelaukan di langit juga meredup. Cahaya ilahi yang melesat ke langit juga telah lenyap sama sekali. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah api ilahi yang seperti api surgawi. Feng Hao berdiri di udara sambil mengangkat kepalanya untuk melihat langit merah menyala. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi matanya dipenuhi dengan keseriusan. Pada saat ini, tangisan burung Phoenix, auman naga, auman harimau, dan auman kura-kura terdengar sekali lagi, merobek langit. Roh suci yang terbentuk dari api ilahi sebenarnya baik-baik saja. Mata Kaisar Yue membelalak saat dia menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Serangan yang telah menghabiskan seluruh kekuatan pembatasan sama sekali tidak berguna melawan roh suci yang terbentuk dari api ilahi. Seberapa menakutkankah roh suci di dalam diri mereka? Roh suci ini terbentuk dari api ilahi. Selama api ilahi tidak padam, mereka secara alami tidak akan padam. Tidak ada gunanya. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membantu Feng Hao, kecuali dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Murka surgawi, dokter Xuan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Menghadapi serangan Yu Shen Yan yang turun sekali lagi, Feng Hao, yang berdiri di udara, tiba-tiba merasakan aura yang sangat panas menerkam ke arahnya. Bahkan jubah di tubuhnya mulai sedikit melengkung, seolah-olah akan terbakar kapan saja. Sambil mengaum, Feng Hao tidak menunjukkan rasa takut di hadapan empat roh suci yang terbentuk dari api ilahi. Kali ini, dia secara langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Soul Bats, Heavenly Urat, semua kekuatan yang bisa dia gunakan telah digunakan. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kekuatan murka surgawi sembilan warna menyebar dari permukaan tubuh Feng Hao saat suara berderak terdengar, membuatnya tampak seperti dewa petir. Di dalam pancaran dewa sembilan warna, ada tiga pancaran dewa biru tua yang siap meledak. Manik-manik jiwa, tiga manik jiwa berputar serempak, menyebabkan aura dalam tubuh Feng Hao menjadi lebih agung. Pada saat yang sama, keheranan muncul di hati dokter Xuan. Saat manik jiwa muncul di tubuh Feng Hao, manik jiwa di tubuhnya juga bergetar seolah beresonansi dengan mereka. Astaga, dia sebenarnya memiliki tiga mutiara spiritual. Dokter Xuan bergumam, ini jauh melebihi ekspektasinya. Seseorang harus tahu bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya di kolam transformasi naga untuk mendapatkan manik spiritual. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan dikejar oleh banyak ahli. Dia tidak punya pilihan selain mengandalkan soaring skypeak. Namun, pada saat ini, apa yang ditampilkan Feng Hao adalah tiga mutiara spiritual. Ini sungguh sulit dipercaya. Dikabarkan bahwa manik spiritual adalah eksistensi yang dapat membuat manusia abadi. Mengenai hal ini, dokter Xuan pernah mencoba mempelajari manik spiritual, tetapi dia menemukan bahwa dia hanya dapat menggunakan kekuatan manik spiritual, dan tidak dapat mempelajari apapun. Ketika dia melihat tiga mutiara spiritual Feng Hao, dia secara alami tercengang. Ef cek mi, jadi inilah kekuatan pamungkas orang ini. Permaisuri musik menarik napas dalam-dalam. Feng Hao saat ini didukung oleh sembilan kemarahan surgawi ekstrim, dan tiga manik jiwa berputar di sekelilingnya untuk melindunginya. Aura yang keluar darinya terlalu mencengangkan. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya secara mendalam. Bahkan Namong Wu Ji menggelengkan kepalanya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Feng Hao, yang selalu misterius, tidak pernah mengungkapkan kartu asnya yang sebenarnya di depan mereka. Jika bukan karena turunnya kemurkaan surgawi, tidak ada yang akan tahu bahwa kartu truf Feng Hao akan sangat menakutkan. Bahkan permaisuri musik tidak yakin dia bisa menekan Feng Hao saat ini. Kita harus tahu bahwa permaisuri musik adalah eksistensi di alam guru agung ilahi, sementara Feng Hao hanyalah seorang kaisar agung. Jika dia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu di alam kaisar agung, maka dia benar-benar tak terkalahkan di alam master ilahi. Datang! Menghadapi turunnya dao surgawi, Feng Hao meraung panjang. Dengan raungan marah, sembilan kemurkaan surgawi ekstrim di tubuhnya seperti singa yang tertidur yang langsung terbangun dan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, seberkas cahaya ilahi sembilan warna melonjak ke langit, membawa serta kekuatan penghancur yang mengerikan saat bertemu dengan empat roh suci yang mengandung kekuatan api ilahi. Dia akan membunuh keempat roh suci dengan tangannya yang kosong. Segera, pemandangan menakjubkan muncul di langit. Sembilan kemarahan surgawi ekstrim berputar di sekitar tubuh Feng Hao saat dia terus-menerus melancarkan serangan mengerikan keempat roh suci. Aura panas terus-menerus meletus, membakar dan merusak ruang di sekitar mereka. Awan kesengsaraan di langit mulai bergejolak sekali lagi saat burung Phoenix menangis, auman naga, dan auman harimau terdengar. Feng Hao seperti seorang pejuang dari legenda, membunuh binatang buas dengan tangan kosong. Aura terik menyebabkan jubah di tubuh Feng Hao langsung berubah menjadi abu. Bahkan rambut putih ke abu-abuannya mulai menekuk secara bertahap. Ini adalah riak energi panas yang dihasilkan oleh pertarungan antara keempat roh suci. Namun, Feng Hao tetap tidak takut. Dengan sangat cepat, rambut putih ke abu-abuan khasnya benar-benar lenyap, dan bahkan pakaiannya pun berubah menjadi abu di dalam api ilahi. Namun, pada saat yang sama, Feng Hao telah sepenuhnya memobilisasi sembilan kemarahan surgawi ekstrim dan secara samar-samar berada di atas angin. Pada saat ini, cahaya ilahi sembilan warna yang keluar dari tubuh Feng Hao semakin menyilaukan, bahkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dunia luar, tidak ada yang bisa melihat penampilan Feng Hao saat ini. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok cahaya ilahi sembilan warna yang terus-menerus bertarung melawan roh suci yang terbentuk dari empat api ilahi. Pertarungan itu berlangsung sangat lama, dua jam berlalu, empat jam berlalu. Selama proses ini, keempat roh suci terluka para oleh Feng Hao berkali-kali. Namun, awan kesengsaraan di langit terus bergejolak, sebelum beberapa api ilahi turun dan memberkati para roh suci, menyebabkan mereka menjadi hidup sekali lagi. Jika ada orang lain yang menggantikannya, mereka pasti akan kelelahan sampai mati. Namun, tiga manik jiwa di tubuh Feng Hao mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Selain itu, tubuh Feng Hao juga mengandung sebagian kekuatan yang ditinggalkan oleh manik naga, jadi dia tidak takut kelelahan sama sekali. Sebaliknya, Feng Hao semakin berani saat dia bertarung. Setelah sepuluh jam, dia masih mampu melawan keempat roh suci. Di kejauhan, Lei Huang dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit menghadapi kehebatan pertempuran Feng Hao yang mengerikan. Jika mereka berada di tempatnya, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan dua jam, apalagi sepuluh jam. Kenapa belum selesai? Ini sudah sepuluh jam, kata Namong Wuji sambil mengerutkan kening. Yu Namong Wuoki mengerutkan alisnya. Meskipun kemurkaan surga ini aneh, seharusnya tidak sampai sedemikian rupa, bukan? 2665 Ketika suara Dokter Suan terdengar, Kaisar Lei dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka mengikuti garis pandang Dokter Suan dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa awan kesusahan di langit tampak sedikit berbeda. Eh, warnanya sepertinya tidak pas, tampaknya semakin redup. Mata Namong Wuji membelalak saat dia berkata dengan heran. Men, benar, aku baru saja menghitungnya. Jika tebakanku tidak salah, selama awan kesusahan di langit turun delapan belas kali lagi, maka Feng Hao dapat dianggap selamat dari kesengsaraan ini. Dokter Suan menghitung dengan jarinya, dan juga memberikan analisisnya sendiri. Delapan belas kali lagi, mata Kaisar Lei melebar saat dia merasakan bolanya sakit. Feng Hao sudah bertahan selama lebih dari 10 jam, namun dia masih ingin melakukannya delapan belas kali. Hanya surga yang tahu betapa dahsyatnya kemurkaan surgawi yang dihadapi Feng Hao kali ini. Meskipun kemurkaan surgawi kali ini berbeda dari yang biasa kita temui, namun masih dapat dilacak. Tabib Suan dengan sungguh-sungguh berkata, Jika saya tidak salah, awan kesusahan akan turun sebanyak 108 kali. Feng Hao telah bertahan selama 90 kali, jadi selama dia bertahan selama delapan belas kali lagi, dia akan mampu melakukannya. Selesaikan murka surgawi kali ini. 108 kali, Kaisar Lei dan Namong Wuji saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seberapa mengerikankah angka itu? Namun, Feng Hao tidak mengecewakan mereka. Bahkan setelah bertahan selama 10 jam, aura yang keluar dari dirinya masih tetap megah seperti biasanya. Hal ini membuat Kaisar Lei dan Namong Wuji terperangah. Mutiara spiritual mengandung energi yang sangat besar, dan dapat dengan cepat menyembuhkan luka yang diderita tubuhnya. Terutama dengan anggapan bahwa Feng Hao masih memiliki tiga mutiara spiritual. Dokter juga tersenyum. Itu benar, keadaan Feng Hao saat ini memang dipertahankan pada puncaknya. Tidak ada alasan lain selain dia menggunakan seluruh kekuatannya kali ini tanpa menahan apapun. Manfaat yang diberikan oleh ketiga mutiara spiritual kepadanya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Namun dalam 10 jam pertempuran ini, luka yang dideritanya sangat parah. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya terus-menerus menahan aura yang menyala-nyala. Bahkan ada beberapa kali kekuatan destruktif yang terkandung dalam api ilahi telah meresap ke dalam dantiannya. Untungnya, kekuatan mutiara spiritual telah memungkinkan dia untuk melarikan diri dari gerbang neraka beberapa kali. Saat dia bertahan dengan susah payah, tubuh Feng Hao secara bertahap mengalami perubahan yang menyenangkan. Tanpa disadari, tubuh fisiknya tampak semakin kuat. Setelah ditempa oleh kekuatan mutiara naga, tubuh fisik Feng Hao telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awalnya, tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu, tetapi setelah ditempa oleh mutiara naga, seolah-olah terbuat dari berlian. Namun pada saat ini, setelah ditempa oleh api ilahi sekali lagi, tubuh fisiknya menjadi semakin menakutkan. Faktanya, Feng Hao bahkan dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya dapat memusnahkan keberadaan di bawah alam master ilahi tanpa menggunakan kekuatan apapun. Transformasi yang mengejutkan ini secara alami menyebabkan Feng Hao merasakan kegembiraan di hatinya. Namun, dia juga menyadari di dalam hatinya bahwa tidak ada yang terkuat, yang ada hanya yang lebih kuat. Dua jam lagi berlalu, tanpa disadari, Feng Hao sudah bertahan selama 12 jam. Selama 12 jam ini, dia menahan rasa sakit dan kesakitan saat menjalani transformasi. Tiba-tiba terdengar teriakan panjang. Sebagian besar api ilahi yang memenuhi langit tiba-tiba tersebar, dan pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang cemerlang muncul. Di dalamnya, penampilan Feng Hao samar-samar terlihat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit merah menyala. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya kali ini. Seringai muncul di wajah Feng Hao. Jika Xuanyi bisa merasakannya, dia secara alami juga bisa merasakannya. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa yang ke-108 kali telah berlalu. Saat dia menyaksikan awan kesusahan merah yang perlahan meredup, pandangan Feng Hao sekali lagi tertuju pada empat roh suci, yang masih dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Meski aura mereka masih tak terbatas seperti sebelumnya, awan merah kesusahan di langit tidak akan turun lagi. Dengan demikian, para roh suci ini secara alami dapat dengan mudah dibunuh. Detik berikutnya, tubuh Feng Hao bergerak. Target pertamanya adalah Divine Phoenix. Tangannya perlahan terulur dan mengepal erat. Dengan raungan lembut, tubuh Feng Hao langsung melintasi jarak yang sangat jauh, dan langsung muncul di depan salah satu dari empat roh suci, Phoenix ilahi. Ledakan. Sepasang tangan besi menghantam dengan keras. Ditemani oleh kemarahan surgawi sembilan warna, sosok yang mengguncang bumi meletus. Di bawah pukulan ini, bahkan ruang itu sendiri pun runtuh. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan pukulan Feng Hao. Sekarang tubuh fisik Feng Hao telah ditempa oleh api ilahi, itu menjadi lebih menakutkan. Ditambah dengan sembilan kemarahan surgawi ekstrim, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya bisa dikatakan sangat jelas. Divine Phoenix tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih, dan api ilahi awalnya yang kuat langsung meredup. Divine Phoenix tanpa sadar mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri, tapi bagaimana Feng Hao bisa melepaskannya begitu saja. Kamu tidak mati tidak peduli bagaimana aku memukulmu tadi. Sekarang kamu tahu rasa takut. Feng Hao mencibir berulang kali. Segera setelah itu, kaki kirinya sedikit terangkat, dan pada saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari tempatnya sekali lagi. Bang! Pada saat Feng Hao muncul kembali, dia sudah berada di puncak Divine Phoenix. Kakinya turun dengan keras, dan tanpa diduga, seluruh tubuh Divine Phoenix langsung terinjak berkeping-keping. Adegan ini muncul di mata Lehuang dan yang lainnya, menyebabkan mereka tercengang saat itu juga. Ini terlalu kejam. Namong Uji menelan seteguk air liur dan berkata tanpa daya, siapapun yang berkelahi dengan orang ini hanya mencari masalah. Memang benar, keadaan yang ditunjukkan Feng Hao saat ini memang membuat takut banyak orang. Setelah menginjak Divine Phoenix hingga berkeping-keping, Feng Hao tidak berhenti di situ. Sebaliknya, targetnya sekali lagi jatuh pada naga ilahi. Sambil menyeringai, tubuhnya langsung menghilang sekali lagi. Raungan naga bergema, dan dalam waktu singkat, itu langsung hancur berkeping-keping oleh satu pukulan dari Feng Hao. Setelah menghancurkan naga ilahi, tindakan Feng Hao tidak berhenti. Harimau ilahi, kura-kura ilahi. Semua orang, termasuk Lehuang, tercengang saat menyaksikan semua ini. Tanpa sadar, mereka sudah mati rasa dengan pemandangan ini. Keadaan yang ditampilkan Feng Hao terlalu mengejutkan. Kekerasan mutlak menekan segalanya. Dia telah membunuh keempat roh ilahi dengan tangan kosong. Seolah-olah sesaat telah berlalu, awan kesusahan merah di langit berangsur-angsur menjadi tenang, dan suara keempat roh ilahi secara alami tidak ada lagi. 2666 Setelah beberapa lama, Lehuang dan yang lainnya kembali sadar dan menatap Feng Hao dengan kaget. Persetan dengannya, orang itu terlalu mengerikan, kata Namong Wuji sambil tersenyum. Yu Namong Wuoki menyeringai. Baru saja, adegan Feng Hao membunuh empat roh ilahi dengan tangan kosong telah sangat mengejutkan mereka. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saya rasa bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan lain, dia masih dapat menyapu Divine Master hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Lehuang menarik napas dalam-dalam, keterkejutan di matanya masih belum memudar. Sangat sulit membayangkan akan menjadi seperti apa keberadaannya yang menakutkan jika dia benar-benar menerobos ke alam master ilahi. Dr. Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao terlalu mengejutkan. Tetapi apakah kemurkaan surgawi sudah berakhir? Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia menemukan bahwa awan merah kesengsaraan telah banyak meredup, tetapi belum menghilang. Secara logika, ini seharusnya berakhir. Tapi bocah itu sangat mengerikan sehingga aku tidak bisa memastikannya. Dr. Xuan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak bisa memastikannya, apalagi yang lain. Tidak, ini belum berakhir. Tiba-tiba, Lei Xin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah awan kesengsaraan, yang masih berwarna merah, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Energi mengerikan di dalam awan kesengsaraan masih belum hilang. Pada saat ini, setelah Feng Hao membunuh empat roh ilahi dengan tangan kosong, masing-masing dari empat roh ilahi meninggalkan bola api ilahi yang berwarna merah menyala dan berdenyut. Meskipun api ilahi itu sangat kecil, namun mereka mengeluarkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Feng Hao tanpa sadar mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Empat bola cahaya ilahi berwarna merah api yang melayang di udara semuanya terbang ke telapak tangannya. Tak lama kemudian, empat bola api ilahi langsung memasuki tubuhnya. Setelah empat bola api ilahi memasuki tubuhnya, tubuh Feng Hao bergetar. Tak lama kemudian, dia merasakan aura panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera, kekuatan tiga manik spiritual berdenyut dengan cepat. Dalam sekejap, empat bola api ilahi sepenuhnya dimurnikan oleh Feng Hao. Setelah beberapa saat, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan energi murka surgawi sembilan warna meletus dari telapak tangannya sekali lagi. Berbeda dengan sebelumnya, kemurkaan surgawi sembilan warna kali ini mengandung suhu yang sangat panas, dan ruang di sekitar telapak tangannya juga telah terdistorsi. Dao surgawi, gerakan apalagi yang kamu punya. Feng Hao segera mengerti apa yang terjadi. Kemungkinan besar setelah dia membantai keempat roh ilahi, dia telah menyerap sumber energi murka surgawi di dalam tubuh mereka, dan itu juga telah berubah. Setelah menyatu dengan api ilahi ini, Feng Hao merasa murka surga yang dia kendalikan akan menjadi lebih merusak. Itu jauh dari apa yang terjadi di masa lalu. Seolah-olah telah mendengar provokasi di hati Feng Hao, demuru guntur lainnya terdengar dari langit yang dipenuhi awan kesusahan merah. Kekuatan mengerikan itu tidak hilang, tetapi terus menyebar. Saat awan kesusahan di langit terus menyebar, seluruh langit dipenuhi dengan awan kesusahan berwarna merah darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kemurkaan surgawi memang belum berakhir. Kaisar Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Dari perubahan di langit, orang dapat mengatakan bahwa kemurkaan surgawi yang dihadapi Feng Hao masih jauh dari selesai. Tampaknya ini baru permulaan. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang harus dia tanggung selanjutnya. Yunamou Ji mengangkat bahunya. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit ketidakberdayaan. Feng Hao terlalu mengerikan. Namun, pada saat ini, Feng Hao perlahan menatap ke langit. Awan kesusahan merah, dari awal, hanya satu petak. Tapi sekarang, awan itu praktis memenuhi seluruh area penglihatannya. Saat awan merah kesengsaraan terus memenuhi langit, semua orang dalam radius seribu mil dari kota Cakrawala tinggi merasa seolah-olah hari kiamat telah tiba. Langit merah dipenuhi tekanan yang tak terlukiskan. Feng Hao juga sedikit mengerutkan alisnya. Dia melirik awan kesusahan merah. Pada saat ini, awan kesusahan juga mulai bergejolak tanpa henti. Namun, yang aneh adalah tidak ada fluktuasi energi yang mengerikan seperti Heaven Surat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Feng Hao bergumam. Seolah-olah dia sedang berbicara kepada jalan surgawi. Selama kenaikannya, jalan surgawi telah mengganggu kemurkaan surgawi. Meskipun kemurkaan surgawi yang dihadapi Feng Hao akan lebih menakutkan dari biasanya, harga yang harus dibayar adalah begitu Feng Hao selamat dari kemurkaan surgawi, manfaat yang akan diperolehnya akan lebih besar daripada orang biasa. Itu seperti bagaimana dia membunuh keempat roh ilahi dengan tangan kosong. Dalam keadaan seperti itu, jika itu adalah ahli tingkat kaisar agung lainnya, mereka tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Namun, Feng Hao telah melakukannya. Oleh karena itu, dia telah memperoleh sumber energi yang terkandung dalam empat roh ilahi dan menyempurnakannya. Setelah beberapa saat, langit yang dipenuhi awan merah kesusahan tiba-tiba mengalami beberapa perubahan dan mulai terdistorsi. Melihat ini, Feng Hao mengerutkan alisnya. Ini adalah fluktuasi spasial. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, tapi dia tidak berani gegabuh sama sekali. Bagaimanapun, dao surgawi ikut serta dalam hal ini, dan jika dia tidak berhati-hati, maka dia akan benar-benar jatuh ke dalam kutukan abadi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, fluktuasi yang dihasilkan oleh awan kesusahan merah membuatnya cemas. Karena dia merasa itu adalah fluktuasi spasial, seolah-olah akan membuka dunia lain. Feng Hao memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ruang angkasa. Segera, dia menutup matanya dan ingin melihat. Namun, di saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia menghilang di tempat. Pada saat Feng Hao menghilang, sambaran petir merah diam-diam turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat. Jika Feng Hao tidak melepaskan rasa ilahinya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Tidak, ini bukan fluktuasi spasial. Itu masih kekuatan murka surgawi. Apakah ini sebuah domain? Feng Hao tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia sangat terkejut di dalam hatinya, karena di dalam awan kesengsaraan merah ini, sepertinya ada sebuah wilayah yang terbentuk secara samar-samar. Segera setelah itu, setelah sambaran petir merah jatuh, awan kesusahan merah yang terus berjatuhan juga segera mengalami perubahan yang mengejutkan, dan sosok buram perlahan mengembun dan terbentuk. 2667. Mata Feng Hao membelalak. Perasaan ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diberikan oleh penguasa kepadanya. Mungkinkah itu yang abadi? Hanya dewa atau dewa kuno yang legendaris yang mampu melampaui yang tertinggi. Kemunculan tiba-tiba sosok buram itu mengejutkan Kaisar Le dan yang lainnya. Sosok itu belum sepenuhnya terbentuk, tetapi semua orang, termasuk dokter Suan, sudah bisa merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tidak, itu tidak bisa dikatakan sebagai ketakutan yang berasal dari lubuk hati mereka yang terdalam, tapi ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Seolah-olah mereka tidak bisa mengerahkan kemauan apapun untuk menolak sosok buram itu. Faktanya, hanya dengan melihat sosok ini saja sudah menyebabkan kaki mereka gemetar tanpa sadar. Seolah-olah mereka ingin tunduk pada angka tersebut. Eksistensi macam apa itu? Kaisar Le berseru kaget, itu menjadi semakin asing. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa muncul di hadapan mereka? Pada saat yang sama, banyak ahli di dunia penglai tercengang. Mereka juga merasakan perasaan yang sama yang tak terlukiskan, meski mereka tidak bisa melihat situasi di sekitar kota Cakrawala tinggi. Namun saat sosok buram itu berangsur-angsur mengeras, aura mengerikan yang terkandung di dalamnya bisa dirasakan bahkan di dunia penglai dan benua seratus klan. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus menjadi penguasa. Itu adalah sesuatu yang abadi. Orang tua Suanyuan juga melihat ke arah kota Cakrawala tinggi dengan tidak percaya ketika cahaya melintas di matanya. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Aku khawatir sesuatu telah terjadi pada kemarahan surgawi bocah itu, yang menyebabkan situasi ini, kata Tong Tian. Sebagai pemimpin dari tiga kekuatan besar, mereka secara alami mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain, sehingga mereka semua memiliki pendapat berbeda. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, mereka sangat penasaran mengapa Feng Hao mampu memicu kemarahan surgawi seperti itu. Asal usul kemurkaan surgawi telah mengejutkanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan memicu sesuatu yang begitu aneh pada akhirnya. Honggu merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu dan lihat. Jika dia bisa mengatasinya, secara alami dia akan bisa berubah menjadi naga. Jika tidak bisa, maka dia hanya akan menjadi tumpukan abu. Orang tua Suanyuan berkata dengan lemah. Matanya dipenuhi dengan pandangan yang dalam. Pada saat yang sama, sosok buram di langit di atas kota Cakrawala tinggi berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Setelah beberapa saat, awan merah kesusahan yang menutupi seluruh langit mulai redup. Kali ini, peredupannya bahkan lebih lemah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah telah benar-benar menghabiskan seluruh energi awan kesusahan merah. Melihat pemandangan ini, Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak salah menebak, selama dia bisa melewati ini, dia secara alami akan bisa menjadi guru ilahi. Kehendak surga, ayo, tak peduli trik apapun yang kamu punya, kamu tidak akan bisa menghentikanku kali ini. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia tanpa rasa takut melihat sosok buram di langit. Sejujurnya, dia tidak bisa menahan tekanan yang muncul dari sosok buram itu. Namun karena sisa energi mutiara naga di tubuhnya, dia berhasil menetralisir tekanan tersebut. Itu juga dikenal sebagai kekuatan naga. Feng Hao tidak hanya menyerap energi naga sejati, tetapi dia juga menyempurnakan mutiara naga. Dengan demikian, auranya sekarang berisi keberadaan kekuatan naga. Dragon Might jenis ini sebenarnya setara dengan tekanan dari sosok buram itu. Sosok buram itu akhirnya mengembun setelah beberapa saat. Namun, penampilannya seperti lapisan kabut, sehingga Feng Hao tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat sepasang mata yang muskil. Pada saat ini, sosok itu sangat besar dan mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah pilar seluruh dunia. Hanya dengan berdiri di sana, tidak ada yang berani menentangnya. Celepuk. Tiba-tiba, orang-orang dari kota Cakrawala Tinggi, yang berada ratusan mil jauhnya, tidak dapat menahan tekanan dan berlutut dengan satu kaki. Meskipun Kaisar Le dan yang lainnya tidak melakukan hal yang sama, wajah mereka memerah dan kaki mereka gemetar. Mereka semua menggunakan kekuatan di tubuh mereka untuk menahan tekanan dari sosok buram itu. Betapa kuatnya, aku tidak bisa bertahan sama sekali. Kaisar Le berkata dengan susah payah. Dia bahkan telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi sepertinya tidak banyak berpengaruh. Namun, pada saat ini, penguasa Langit Linglong di tangan Namong Wu Ji tiba-tiba bergetar dan memancarkan pancaran cahaya ilahi yang lembut yang menyelimuti kerumunan di sekitarnya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang langsung merasa lebih rileks. Penguasa Langit Linglong sebenarnya memiliki efek seperti itu. Yu Namong Wu Ki tertegun sejenak. Dia memandang Linglong Celestial Ruler di tangannya dan mendecahkan lidahnya dengan kagum. Ledakan. Sebelum yang lain bisa mengatakan apapun, sosok ilusi raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi juga bergerak pada saat ini. Matanya yang dalam dan muskil menatap lurus ke arah Feng Hao, seolah-olah dia sedang menatap seekor semut, tanpa emosi atau emosi apapun. Dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan menekannya dengan kuat. Kekuatan telapak tangan ini menyebabkan langit dan bumi bergetar dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Telapak tangan belum tiba, tetapi kekuatannya sudah cukup untuk membuat Feng Hao tidak bisa bergerak. Mengaum. Feng Hao meraum marah dan energi di tubuhnya mulai beredar lagi. Cahaya ilahi sembilan warna yang menyerupai api ilahi menyelimuti permukaan tubuhnya. Tiga mutiara jiwa di tubuhnya juga memancarkan cahaya biru tua yang sangat cemerlang. Dalam sekejap, Feng Hao sebenarnya dengan paksa melepaskan diri dari penjara yang disebabkan oleh tekanan. Ledakan. Feng Hao tiba-tiba meninggalkan tempat dia berdiri. Terlebih lagi, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menjadi sangat cepat saat dia terus berlari ke kejauhan. Dia tahu jika dia tidak menghindar, dia tidak akan mampu menahan telapak tangan ini. Setelah ledakan keras tiba-tiba terdengar, semua orang merasa seolah-olah tanah akan runtuh saat mereka bergetar hebat. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya seluruh kota Cakrawala tinggi akan dihancurkan oleh telapak tangan ini. Feng Hao. Kaisar Ledan yang lainnya juga merasakan bahayanya. Segera, mereka semua dengan cepat mundur sekali lagi dan menjaga jarak yang jauh. Namun, mereka juga khawatir dengan situasi Feng Hao saat ini. Kekuatan serangan sosok ilusi itu sebenarnya sangat menakutkan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. 2668. Pada saat itu, seluruh kota Soaringhaven dimusnahkan. Banyak bangunan hancur total oleh energi destruktif, mengubah kota menjadi reruntuhan. Menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Kaisar Ledan yang lainnya berubah menjadi serius. Kekuatan seperti itu pasti melebihi apa yang bisa mereka tanggung, apalagi Feng Hao. Pada saat ini, pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang samar-samar mengandung suhu yang mengerikan tiba-tiba keluar dari reruntuhan kota Cakrawala tinggi dan membubung ke langit. Feng Hao baik-baik saja. Jelas sekali, dia baru saja menghindari serangan yang sangat mengerikan itu. Cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba menghilang saat sosok Feng Hao perlahan muncul di udara. Saat dia menatap bayangan raksasa di depannya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Apa asal muasal sosok ilusi ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan destruktif yang begitu mengerikan? Situasi ini sangat buruk bagi Feng Hao. Ini karena keberadaan sosok ilusi ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh Feng Hao. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Feng Hao ceroboh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bahkan serangan sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Feng Hao secara langsung. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memikirkan tindakan balasan sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Kali ini, kemunculan sosok ilusi itu membuat Feng Hao merasakan bahaya. Ini jelas bukan pembalasan ilahi yang biasa. Dao Surgawi diam-diam menggunakan metodenya sendiri, menggunakan kekuatan dunia untuk menyingkat sosok ilusi ini. Meskipun sosok itu tidak menggunakan seluruh kekuatan jalan Surgawi, hanya sebagian saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Kembali ke benua seratus ras, dia secara tidak sengaja telah menarik seutas kehendak jalan Surgawi ke dalam murka Surgawi, hampir menyebabkan keempat penguasa mati demi dirinya. Kali ini, Feng Hao tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sosok besar dan tekanan diamnya terus-menerus meresap ke sekeliling. Ekspresi Feng Hao menjadi semakin suram. Meskipun kekuatan Dragon Orb terkandung di dalam tubuhnya dan untuk sementara dapat menahan tekanan, kekuatan Dragon Orb akan dicerna sepenuhnya seiring berjalannya waktu. Dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghindari tekanan. Di hadapan sosok ilusi misterius ini, Feng Hao bahkan tidak akan mampu menahan tekanan menakutkan seperti itu tanpa kekuatan mutiara naga, apalagi menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, sosok ilusi yang berdiri di antara langit dan bumi tidak bergerak sama sekali. Setelah melepaskan serangannya, seolah-olah dia sedang memamerkan kekuatannya yang tiada taraf. Dia terus meremehkan Feng Hao. Sepertinya itu memprovokasi Feng Hao. Itu adalah penindasan diam-diam dari jalan surgawi. Feng Hao dengan erat mengatupkan giginya saat banyak pikiran terus melintas di benaknya. Namun semuanya ditolak satu per satu. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan metode apapun yang bisa dia gunakan untuk melawan sosok ilusi ini. Meskipun kekuatan jalan surgawi di tubuhnya adalah senjata pembunuh, itu juga terbentuk dari kekuatan jalan surgawi. Tampaknya tidak realistis menggunakan kekuatan jalan surgawi untuk menghadapinya. Manik-manik rohani. Jelas, ini menyebabkan Feng Hao tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tiga manik spiritual selalu misterius. Bahkan setelah menggabungkan tiga manik spiritual ke dalam tubuhnya begitu lama, Feng Hao masih tidak dapat mengungkap rahasia manik spiritual. Kecuali jika ada kekuatan hidup tak terbatas yang terkandung di dalamnya dan dia mempelajari seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Apakah saya harus menggunakan teknik generasi Phoenix Nirvana? Senyuman pahit muncul di sudut bibir Feng Hao saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok itu. Dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Sosok ini tidak diragukan lagi merupakan teknik jalan surgawi, dan sangat kuat. Itu sangat kuat sampai-sampai orang lain tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun, dia pasti tidak akan bisa hidup di dunia ini selamanya. Dengan kata lain, yang perlu dilakukan Feng Hao adalah menahan serangannya untuk waktu yang lama. Hanya dengan melakukan itu, dia akan mampu menguras kekuatan lawannya dan menyebabkan sosok ilusi ini menghilang secara otomatis. Ini mirip dengan kesengsaraan surgawi yang dia alami sebelumnya. Selama dia bisa menanggung sejumlah kesengsaraan surgawi, dia akan dianggap telah mencapai kesempurnaan. Tapi kali ini, dia menghadapi sosok ilusi yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan dengan serangan biasa. Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolaknya dalam waktu lama. Pada saat ini, saat Feng Hao sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, sosok ilusi itu jelas menjadi tidak sabar. Matanya, yang dipenuhi dengan tatapan yang dalam, langsung menatap Feng Hao, segera menyebabkan Feng Hao tersadar dari pikirannya yang dalam. Semua bulu di tubuh Feng Hao berdiri saat dia berteriak di dalam hatinya. Segera, dia dengan cepat mengubah posisinya. Dia sudah merasakan tanda-tanda bahaya. Kalau tidak salah, sosok itu hendak menyerang lagi. Setelah mengalami adegan mengerikan dari serangan pihak lain sekali, Feng Hao tidak berani memikirkan hal lain. Dia akan bersembunyi selama dia bisa. Benar saja, mata sosok ilusi itu bersinar. Tampaknya telah mengunci lokasi Feng Hao. Sesaat kemudian, ruang kosong itu bergetar dengan lembut. Riak energi alam dalam radius 500 km segera menjadi seperti badai yang sangat deras, langsung menjadi ganas tanpa akhir. Berderak. Suara lembut tiba-tiba terdengar, seolah ruang itu sendiri terkoyak. Sesaat kemudian, dua sinar cahaya raksasa langsung keluar dari mata sosok itu dan langsung menyapu ke arah Feng Hao. Ketika dia melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Dia menghindar dengan cepat, dan saat kedua sinar cahaya itu mendarat di tanah, sekali lagi itu membuat lubang yang dalam ke dalam tanah yang hancur. Terlebih lagi, kedua sinar cahaya tersebut tidak berhenti karena hal tersebut. Sebaliknya, mereka terus bergerak terus-menerus, dan arah yang mereka tuju adalah arah di mana Feng Hao berada. Ketika dia merasakan keanehan dari dua sinar cahaya, rambut Feng Hao berdiri. Dia tidak berani berhenti sejenakpun, dan sosoknya terus-menerus mengubah posisinya. Kedua sinar cahaya itu sangat besar, dan meskipun tampaknya bergerak sangat lambat, mereka mampu mengimbangi kecepatan Feng Hao. Efcak, kekuatan macam apa ini? Mata Namong Wuji membelalak. Kekuatan yang keluar dari sosok itu begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Pada saat ini, Feng Hao menderita dalam diam. Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dua sinar cahaya besar di belakangnya masih terasa panas di belakangnya. Namun, ketika mereka akhirnya mencapai tempat di mana Feng Hao tidak punya tempat untuk lari, kedua seberkas cahaya itu mengejar Feng Hao sejauh beberapa ratus mil. Selama proses ini, mereka menghancurkan sebagian besar kota Cakrawala Tinggi, yang mirip dengan reruntuhan. Terlebih lagi, teror dari dua seberkas cahaya itu tidak berkurang sedikitpun. Ledakan. 2669 Pada saat ini, semua orang di dunia Penglai merasakan riak energi yang menggetarkan jiwa. Bahkan jika beberapa orang berada puluhan ribu mil jauhnya dari kota Cakrawala Tinggi, mereka masih bisa merasakan riak energi mengerikan yang memenuhi seluruh dunia Penglai. Misalnya, beberapa ahli yang berdiri di puncak tidak dapat melihat apa yang terjadi di kota Cakrawala Tinggi, namun mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk menebak secara kasar apa yang terjadi di kota Cakrawala Tinggi. Pak Tua Suanyuan dan yang lainnya tetap diam, tetapi dari ekspresi wajah mereka yang berangsur-angsur berubah menjadi serius, mereka jelas sangat prihatin dengan gejolak kemurkaan surgawi. Apa yang mereka alami hingga memicu turunnya kekuatan mengerikan seperti itu. Di Akademi Surga Suci di benua seratus klan, penguasa jahat yang baik dan penguasa primordial duduk dengan tenang. Mereka juga merasakan fluktuasi yang sama, tetapi mereka berdua tetap diam, seolah sedang menunggu. Saat ini, siluet putih tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Sianer. Senior, kenapa jantungku berdebar-debar? Wajah Sianer dipenuhi kekhawatiran. Dia awalnya mengasingkan diri, tetapi hatinya tiba-tiba bergetar. Dia juga merasakan tekanan dari siluet itu. Setelah Sian, R muncul, Hau Yui Soverein juga tiba-tiba datang. Semua penguasa telah merasakannya, apakah mereka berada di dunia penglai atau benua seratus klan. Siluet itu terkondensasi dari dao surgawi, sehingga kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya secara alami tidak berbeda berdasarkan wilayah. Selama mereka adalah penguasa, mereka dapat dengan jelas merasakan riak energi yang mengerikan. Bisa dikatakan itu adalah peringatan dari dao surgawi kepada dunia. Penguasa jahat yang baik dan penguasa primordial saling bertukar pandang, sebelum penguasa jahat yang baik berkata, Feng Hao memicu kemurkaan surgawi di dunia penglai. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Sianer bergetar dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Dia berseru, dia memicu kemarahan surgawi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dao surgawi pasti tidak akan melepaskannya. Ini adalah sesuatu yang harus dia lalui. Kali ini, bahkan kita tidak dapat membantunya. Penguasa baik dan jahat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak dapat membantu Feng Hao dengan cara apapun. Tidak, aku pasti tidak bisa melihat sesuatu terjadi pada Feng Hao. Aku ingin pergi ke penglai. Sian, er menjadi sangat cemas. Sebagai seseorang yang telah membantu Feng Hao selamat dari kesengsaraan surgawi, dia secara alami tahu betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi yang akan dihadapi Feng Hao. Begitu Feng Hao menderita murka surga, itu akan menarik perhatian Dao surgawi. Pada saat itu, Dao surgawi pasti akan menggunakan segala cara untuk membunuh Feng Hao. Tunggu, Sianer, kamu tidak boleh pergi. Sang Grand Miss Soverein menggelengkan kepalanya. Dia menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Sian, er menghalangi jalannya. Tidak, aku harus pergi. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan dia mati. Sianer menarik napas dalam-dalam. Feng Hao adalah orang yang sangat penting baginya. Bahkan jika dia mati, dia sama sekali tidak ingin melihat Feng Hao mati. Sebelumnya, Feng Hao telah mempercayakan seseorang untuk menyampaikan pesan ke dunia penglai, meminta kami untuk melindungi Anda. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh muncul di dunia penglai, kata Soverein Evil Good and Evil dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Sianer terkejut. Dia sebenarnya tidak tahu tentang masalah ini. Saya tidak yakin, tapi memang Feng Hao yang mengirim pesan. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa masalah ini sangat serius. Bahkan jika ada orang yang bisa pergi ke dunia penglai, Anda tidak bisa. Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak jelas tentang tindakan Feng Hao. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Feng Hao, sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan terlalu berhati-hati. Tunggu saja dengan tenang. Bahkan jika kamu pergi ke dunia penglai, kamu tidak akan bisa membantunya. Kamu bahkan mungkin mengalihkan perhatiannya. Grand Miss Sovereign menghela nafas pelan. Ini adalah takdirnya. Dia harus menghadapi aksioma surgawi pada akhirnya. Itu benar. Sejak Feng Hao menjadi orang pertama yang mematahkan belenggu aksioma surgawi dalam puluhan ribu tahun terakhir, saya menyadari bahwa saya tidak dapat lagi melihatnya. Prestasi masa depannya hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri. Agung Hao Yue juga menghela nafas. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali melihat Feng Hao di benua bela diri sejati, dia hanyalah seorang ahli tingkat Sein Puncak. Sekarang Feng Hao telah tumbuh sedemikian rupa, jika dia diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, betapa menakutkannya dia. Iya, di mana Raja Blackfire. Secara logika, dia seharusnya juga merasakan gejolak ini. Kenapa dia belum muncul? Pada saat ini, Grand Miss Sovereign tiba-tiba berkata, ada total beberapa penguasa di Elysium ras manusia. Penguasa baik dan jahat, penguasa Grand Miss, Sian, R, dan Raja Api Hitam. Namun, sejak kekacauan di tanah terlarang dipadamkan dan dia kembali ke Elysium, Raja Blackfire menjadi sangat berbeda. Bahkan Hao Yue pun khawatir. Secara logika, Raja Blackfire tidak akan setenang itu. Sian, R dan Hao Yue saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka juga bingung dengan pergerakan Raja Blackfire baru-baru ini. Mereka sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Namun, yang tidak disangka oleh mereka berempat adalah Raja Blackfire sedang duduk bersila di puncak gunung dekat Elysium. Di sampingnya, ada beberapa mayat berlumuran darah. Mayat-mayat ini mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Masing-masing dari mereka telah digali jantungnya saat mereka masih hidup. Terlebih lagi, jubah Raja Blackfire berlumuran darah. Pada saat ini, Raja Blackfire mengangkat kepalanya dan memandang ke langit dengan ekspresi menyeramkan. Tiba-tiba, dia menyeringai dan melihat banyak noda darah. He he, dao surgawi. Suara dingin keluar dari mulutnya. Tidak ada yang tahu bahwa Raja Blackfire telah mengalami perubahan seperti itu. Kota Cakrawala tinggi? Tidak, seharusnya tidak ada lagi kota Cakrawala tinggi. Di bawah pemboman mengerikan terhadap sosok ilusi itu, dua mata besar yang bisa memusnahkan dunia sekali lagi membalikkan tempat ini. Kecepatan Feng Hao tidak cukup untuk menghindar dan dia terkena kedua matanya. Segera, dia tenggelam di matanya. Dengan suara keras, cahaya mata itu meledak. Fluktuasi energi yang mengerikan bahkan menyebabkan Le Huang dan yang lainnya, yang berada ribuan mil jauhnya, mundur sekali lagi. 2670 Dalam sekejap, Le Huang dan yang lainnya menjadi sangat cemas. Mereka hanya bisa menyaksikan Feng Hao menghadapi situasi seperti itu, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Terutama bagi Le Xin, dia jelas lebih khawatir tentang Feng Hao daripada orang lain, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya bisa menatap di mana Feng Hao berada dan berdoa dalam hati. Menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan, dia tidak tahu apakah Feng Hao beruntung atau tidak. Ascender biasa secara alami berharap bahwa kesengsaraan surgawi yang mereka hadapi akan lebih kuat daripada yang lain. Namun di saat yang sama, level Feng Hao sedikit terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Serangan dari sosok ilusi ini membuat Feng Hao tidak punya tempat untuk lari. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, riak energi yang menakjubkan terus menyebar. Kemanapun mereka lewat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Kekuatan dao surgawi sebenarnya sangat menakutkan. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Feng Hao saat ini. Le Huang dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Feng Hao terkena dua berkas cahaya. Dia tidak menghindar seperti yang dia lakukan terakhir kali. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura Feng Hao lagi? Namong Wuji tiba-tiba berseru. Dia tiba-tiba tidak bisa merasakan aura Feng Hao lagi. Seluruh dunia dipenuhi dengan riak energi yang dahsyat. Tubuh halus lesin sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Namong Wuji. Ketakutan muncul di kedalaman matanya saat dia menatap tempat Feng Hao terakhir kali terkena dua berkas cahaya. Kekhawatiran mendalam memenuhi hatinya. Sosok ilusi itu telah meredup. Pada saat ini, Kaisar Yue juga memperhatikan pemandangan ini. Siluet yang berdiri di antara langit dan bumi telah banyak meredup. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa yang dipancarkannya juga melemah. Melihat pemandangan ini, Le Huang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apakah sosok ilusi itu akhirnya akan meredup dan menghilang? Bukankah itu berarti Feng Hao sudah? Pada saat ini, Xuan Yi tiba-tiba berbicara. Ada sedikit kegelisahan dalam suaranya. Situasi ini merupakan tanda bahwa kesengsaraan surgawi akan segera lenyap. Namun, hanya ada dua alasan hilangnya kesengsaraan surgawi. Yang pertama adalah Feng Hao telah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan maju ke alam master ilahi. Yang kedua adalah Feng Hao telah gagal, itulah sebabnya kekuatan kesengsaraan surgawi secara bertahap menghilang. Adapun kemungkinan pertama, Feng Hao telah terkena langsung oleh dua sinar cahaya di depan banyak orang. Terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah berhasil. Lalu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Feng Hao telah gagal. Melihat reruntuhan kota Ling Xiao, sosok ilusi raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi perlahan meredup. Namun, itu masih dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Feng Hao sebenarnya, Le Huang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kaisar musik tampak tidak percaya pada wajahnya. Dia merasa sulit menerima bahwa Feng Hao tidak akan mampu selamat dari murka surga. Ekspresi Namo Muji dan yang lainnya menjadi sangat serius. Meskipun mereka tidak dapat menerima kenyataan ini, menilai dari situasi saat ini, situasi Feng Hao bukanlah pertanda baik baginya. Bagaimana mungkin, Le Huang menggelengkan kepalanya? Di saat yang sama, para ahli lainnya di benua Penglei juga memiliki perasaan yang sama. Segera, mereka mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jelasnya, mereka dapat merasakan situasi terkini di kawasan ini dari riak energi di kawasan tersebut. Mereka mungkin gagal melewati kemurkaan surgawi. Dia telah gagal. Kata Lelaki Tua Suanyuan samar-samar. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Hong Gu, yang berada di puncak cakrawala tinggi. Tak lama setelah itu, dia memperlihatkan ekspresi kecewa dan berkata, Saya pikir dialah yang bisa mengatasi takdir, tapi sepertinya ternyata tidak. Takdir. Hong Gu dan Tong Tian tercengang. Jelas, mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Lelaki Tua Suanyuan. Mengapa mereka belum pernah mendengar Lelaki Tua Suanyuan menyebutkan hal ini sebelumnya? Penatua Suanyuan menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, keduanya saling memandang dengan bingung dan tidak mengatakan apapun. Namun, di benua seratus klan, penguasa Penglei dan penguasa surgawi baik dan jahat tiba-tiba tercengang. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka merasakan bahwa riak energi di dunia tidak normal, yang berarti kesengsaraan surgawi akan segera berakhir. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Feng Hao. Namun pada saat itu, wajah Sian Er menjadi pucat pasi. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusup di hatinya, yang merupakan situasi yang sangat jarang terjadi. Sian, Er terengah-engah. Wajahnya kehabisan darah, tapi dia punya firasat buruk di hatinya. Tidak, Feng Hao dalam bahaya. Sian, Er segera tahu dari mana perasaan ini berasal. Karena dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Feng Hao, ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan di antara mereka berdua. Hubungan ini sangat misterius, dan bahkan mereka berdua tidak dapat memahaminya. Namun mereka yakin jika salah satu dari mereka dalam bahaya, yang lain akan bisa merasakannya. Melihat penampilan Sian Er, penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Jika Sian Er dalam keadaan seperti itu, itu berarti situasi Feng Hao saat ini tidak baik. Tidak, aku harus pergi ke dunia penglai. Pada saat itu, Sian, Er juga dengan kuat menahan rasa tidak nyaman di hatinya. Dia sedikit mengangkat wajah cantiknya dan menunjukkan ekspresi penuh tekat. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan perjalanan ke dunia penglai. Namun saat Sian Er mengambil beberapa langkah, tubuhnya mulai bergoyang. Jelas sekali bahwa dia menderita masalah yang lebih besar. Sovereign of Primordial Chaos tiba-tiba berdiri dan mendukung Sian Er, yang berada di ambang kehancuran. Dia mengerutkan alisnya. Mengapa ini terjadi padanya? Tanya penguasa baik dan jahat dengan ekspresi serius. Sian, Er adalah ahli di bidang yang sama dengan mereka, jadi mereka tidak mengerti mengapa hal seperti ini bisa terjadi padanya. Saya khawatir situasi Feng Hao tidak baik. Ada hubungan misterius antara Sian Er dan Feng Hao. Sekarang Feng Hao tidak dalam kondisi baik, kondisinya secara alami juga akan memburuk. Sovereign of Primordial Chaos memecah keheningan dengan sekilas. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi ke dunia penglai? Penguasa baik dan jahat merenung sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, seseorang harus pergi ke dunia penglai untuk memahami apa yang terjadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.